sebentar hai 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 Alhamdulillah semuanya happy yang seneng banget itu dicisi happy banget karena pas disiram itu makin ceria aura penghantinnya makin kelihatan terus saking senengnya, Ici siram dirinya sendiri pokoknya doain semua temen-temen ya di jeburi nah itu hanya harapannya aja tapi pakai bunga-bunga ada doa-doa lah Masya Allah kalau Mbak Ovi tadi sempat menyalakan dari jauh karena ke darah Allah Mas Rio sempat sakit juga jadi tidak bisa hadir berhalangan Mbak Ovi lagi sakit apa gimana? suaminya lagi sakit jadi berhalangan hadir berhalangan hadir Kak, Kak Ricis sama ibunya sempat nangis dimimpiin almarhum itu gimana Pak? Kak Ricis sempat sedih nangis dimimpiin sama almarhum ayahnya Oh iya memang Ricis sering didatangin papa dalam mimpi mungkin papa juga happy dalam mimpi ya jadi mungkin buat Ricis jadi lebih yakin lah insya Allah mungkin sama Rian jodohnya tapi itu sih rindu sama papaknya juga mimpinya gimana sih Kak mungkin boleh ceritain gak sih? kalau mimpinya saya lupa ya cuma kalau mimpinya sih makhlum papa suka pakai baju warna kuning terus ceria terus wajahnya juga cerah terus tidak berbicara dalam mimpi tapi selalu kayak ada untuk ICIS dan juga happy lah dalam mimpinya tema hari ini mungkin pink-pink semua gitu ya Kak? oh iya untuk keluarga warna pink pink kalem kalau ICISnya juga tadi ada keungguan ungu-unggu yang vintage gitu jadi nuansanya kayak lebih feminim, vintage dan ya cantik lah kayak prinses lah ICISnya gitu kas ini menjelang pernikahannya Ricis yang kami tinggal mungkin seperti apa nih? persiapannya udah semua? Alhamdulillah hampir sudah selesai ya iya setengah tinggal pelaksanaannya aja nah sudah beres semuanya banyak yang membantu pihak-pihaknya tinggal mendekati hari ini ya akad dan juga persepsinya apa rasa pinggitan dong? ya pinggitan sebetulnya lebih kemenjaga aja sih karena kan lagi pandemi juga gak kecapekan kemana-mana tetep ya dekat benar rumah aja supaya quit lah sampai hari H 12 November itu pertinetal atau seperti apa sih persiapannya udah sama juga jadi angkatnya kan tanggal 12 ya 13 resepsinya sih kayak gitu nanti akan lebih kata-kata ini sih surprise ya intinya sih menikuti adat-adat dari keluarga Rian dari keluarga kita kemudian ada universalnya juga gitu, prinses-prinsesnya juga ada gitu udah berapa hari gak ketemu Riana Maricisnya? walaupun Rian dari keluarga Rian Oh itu saya kurang tau ya yang jelas mereka pasti kangen banget sih ya nanti kalo ada nikah akan lebih kasih kangenan lagi kasih tau gak sih birth-mate-nya Ria Rian Maricis besok nanti di nikah akan ada berapa birth-mate birth-mate birth-mate-nya saya gatau ya tapi intinya sih ada beberapa ada yang dari keluarga dari selebgram ada Dari artis-artis yang deket sama ICIS, pernah collab atau di film, main film bareng, ada juga nanti, jadi itu gue aja gitu Siapa sih kak? Hah? Kira-kira siapa sih kak? Ada nanti yang pernah collab bareng dan juga yang main film bareng, sinetron, ada juga nanti di atas resepsi Rencana berapa undangan kak untuk acara resepsi? Mungkin om? Ya kan, karena kan terbatas ya hotel ya, jadi kita ngikutin ketentuan dari Prokes juga, dari pihak hotel juga Memang ya kurang lebih 200-300an ya, seperti yang di Akatika ya Mau nari-nari lagi? Surprise, surprise ya Nanti ya di tempat aja Nanti ya, makasih, makasih Bapak om suasana di dalam, mau ngasih apa sih? Orang di bawah Suasanya memang ini ya, apa namanya, sesuai dengan pinggan kita ya, memang hari ini kan merupakan adat ya Ada siraman, kebetulan memang orang tua itu tidak ada, insya Allah saya sudah menggantikan tadi Ya mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat acaranya lah ya, nah tadi juga terharu juga acaranya Terutama pada saat menyampaikan isi hati ritis ke orang tuanya dan ke saya Kalau wali nikah, wali nikah sudah ada ya, tapi saya tidak bisa bicara disini, nanti lihat aja di acaranya, saya cuma mendampingin ibu aja Ya, selalu di akad nikah, saya mendampingin ibu, menggantikan papanya isi Tadi gimana om, ibu? Ya, suasana pengajiannya seperti apa di dalam bisa generasi di genasi? Tadi siraman, jadi suasana ya santai aja, karena memang ini kan rangkaian acara dalam alat pengajian, terus siraman ya, tinggal nanti kita nunggu acara akad dan acara sersi Tadi katanya sang ibu juga sempat menangis pada saat siraman itu Ya, memang itu kan sebenarnya yang waktu pengajian kan sudah dibicarakan, tetapi yang namanya dari anak ke ibu, ya pasti kalau anaknya seperti itu, ya terkenal lagi ya, istilahnya terharu lagi ya Saya juga melihat tadi juga terharu, ya itu rasanya ya spontanitas aja ya, keluar dari hati kita Tadi mungkin, apa namanya, apa, memakai adat apa? Tadi pakai adat Jawa, ya adat Jawa Om, kalau Mbak Oki sendiri kenapa tidak hadir pada saat acara siraman? Kebetulan Mbak Oki hari ini sudah ada janji sebelumnya yang tidak bisa dibatalkan, jadi memang ini akan acara keluarga ya, jadi Mbak Oki sudah membuat janji terlebih dahulu, jadi tidak bisa hadir Kalau hari ini mengundang berapa tamu? Tidak banyak, paling 30-40 ya 30-40 undangan Sudah dekat apa sih Om dengan Ricis Om? Saya, saya kan waktu itu kan dari Batam Saya, saya memang sudah, ya seperti sudah sahabat juga lah ya, kayak orang tua juga Mas Sini, Om Gade dipercayaan itu sama ibunya sempat dimimpiin gimana Om? Nah, ini Mas Sini aja Apa nih? Mas Halo